Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Arief Rahman disini saya akan membuat benda dengan mesin bubut atau CNC mesin bubut dengan gambar seperti ini atau job seperti ini dengan diameter 14 di pan atau diameter 1 in dan untuk yang belakang untuk panjang benda awal adalah 70mm dan diameter awal adalah 30mm dan disini juga ada yang per 2mm oke langsung saja kita buat sketsanya atau di mastercam pertama kita buat sketsanya terlebih dahulu dan akan lain jadi untuk pada mesin bubut untuk gambar sketsa untuk diameter kita hanya perlu menggambar setengah saja misalkan kita akan membuat diameter 14 jadi yang kita gambar hanya setengahnya saja yaitu 7 kita dapatkan 7 kita dapatkan 7 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat ke kanan sepanjang 25mm kita buat ke kanan sepanjang 30mm 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 setelahnya, setelah itu kita tamper di bagian depan dan tamper 2mm kalau skep saya jadi, terus kita ke mesin tipe, kita pilih yang untuk mesin bubut terus, kita pilih lock setup terlebih dahulu ini, kita robot dengan background 2 point, pindah dari ini sampai sini terus, ini untuk pencekaman pada ragung atau pada cak mesin bubut terserah teman-teman mau seberapa mencekamnya setelah itu kita pilih materialnya selamat menikmati selamat menikmati ini materialnya, kita pilih materialnya di sini ini, saya menggunakan material aluminium M024 setelah itu, terus kita ke toolpath kita menggunakan raw di sini terus, kita pilih yang ini terus, ini dari arah pemakanan arah pemakanan dari sini sampai sini terus, kita pilih pahatnya terus, kita pilih pilih tier N95 setelah ini, kita juga pilih pilih dari ini terus, kita tempurnya jadi penuh, kita menekannya untuk mesin CNC dengan kartu dengan mengklik tombol G1 disini kita janteng saja terus kita pilih penyimpanan kita akan mau disimpan dimana nama file-nya apa kita Hai apa akan muncul gigotnya ini adalah kepala programnya 111 dan berbeda dari setelah for dari program yang saja dari saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh